Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini kami boleh datang di kakimu dan kami mau mempersiapkan hidup kami lebih lagi Tuhan untuk kami terus menjadi penyembahmu, menjadi betanimu, menjadi tempat engkau suka berada, menjadi tempat engkau senang beristirahat dan menikmati penyembahan kami. Tuhan jadikan kami semua Tuhan seperti Maria yang senantiasa menuangkan akan minyak yang harum di kakimu, supaya hidup kami sungguh menjadi persembahan yang harum. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu pagi ini, persiapkan kami untuk mendapat dan menerima suatu remah yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom saudara, hari ini menjelang pascah. Menjelang Jumat Agung, saya sebenarnya dapat tentang firman ini sudah dua minggu yang lalu. Tapi kan memang gilirannya itu bisa pas saya dapatnya hari ini beberapa hari sebelum menjelang Jumat Agung. Memang Tuhan itu kalau ngasih firman, timing itu pasti tepat. Jadi saya waktu dua minggu lalu kira-kira, Tuhan itu tiba-tiba dalam saat edus saya malam, Tuhan berkata, Karena nanti kamu next di PW, saya tuh gak ingat saya tuh PW-nya tuh masih dua minggu lagi ya. Jadi waktu itu saya pikir, ah kapan sih saya tugas PW gitu. Ternyata memang deket dengan Jumat Agung. Nah kamu nanti kalau tugas PW next, ya kotbah, kamu bicarakan tentang pembasuan kaki. Jadi saya waktu itu mulai menggali tentang pembasuan kaki ini. Dan hari ini saya sangat diberkati dan saya harap ini menjadi tema dan rema buat kita dalam menghadapi akan Jumat Agung ini ya. Oke. Pembasuan kaki ini apa saudara? Ya saudara pasti tau ya, gambar disini walaupun gambarnya tidak ada muka orang yang jelas, Tapi saudara pasti tau itu tentang apa? Tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu terjadinya kapan? Tepat sebelum Tuhan Yesus akhirnya mati disalib. Ini adalah kejadian terakhir-terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah pembasuan kaki itu sebenarnya apa saudara? Pembasuan kaki itu adalah tradisi orang Yahudi untuk membasuh kaki mereka sebelum masuk ke suatu rumah. Atau sebelum masuk ke suatu tempat. Karena apa? Orang Yahudi itu selalu pakai sendal, zaman dulu itu belum ada sepatu. Saudara tau, sendal orang Yahudi itu biasanya cuman telapakan seperti kulit itu, Lalu ada talinya. Ada talinya, jadi bukan sendal jepit saudara, waktu zaman dulu belum ada istilah sendal jepit. Jadi sendal tali. Sendal telapakan, tapakan kulit, datar, lalu ada tali-tali dan diikatkan ke kaki. Nah jadi semua orang itu memakai sendal seperti itu kemana-mana mereka pergi. Dan zaman dulu juga belum ada kendaraan. Yang pakai kuda itu hanya tentara. Jadi otomatis orang lain ngapain? Berjalan kaki. Dan setiap hari mereka itu pasti menemui yang namanya debu di jalan, apalagi di Israel ya kalau yang sudah pernah kesana panas dan berdebu ya saudara ya. Lain sama negara-negara yang bersih. Karena mereka itu kan padang gurun. Jadi pasir debu itu selalu ada di mana-mana. Jadi setiap kali orang jalan, otomatis kakinya kotor. Mereka masuk satu rumah, harus lepas sepatunya. Karena apa? Kalau enggak rumahnya nanti kotor semua saat mereka masuk. Jadi mereka akan melepas sendal mereka yang berdebu itu di luar. Lalu mereka masuk, sebelum mereka masuk kakinya dicuci dulu. Maka waktu itu ada mujijat, air menjadi anggur. Itu yang dipakai airnya itu air buat cuci kaki. Jadi sebenarnya tradisi Yahudi membersihkan kaki dari debu sebelum masuk ke rumah itu, biasa dilakukan oleh siapa? Biasanya ada pelayan atau budak perempuan yang akan membawa bejana pembasuan dan lap. Lalu orang-orang itu akan naruh sendalnya. Lalu mereka sebelum masuk, si budak perempuan ini akan menyiram akan kaki mereka dan mengelap sampai kering. Lalu akhirnya tamu-tamunya masuk. Itu hanya boleh dilakukan oleh budak perempuan. Sudah budak yang derajatnya paling rendah, perempuan lagi. Laki-laki enggak boleh. Jadi istilahnya itu adalah suatu sebenarnya hal yang rendah. Dilakukan oleh orang rendah. Tapi yang aneh disini adalah, ini adalah pesan Yesus yang terakhir sebelum dia mati di salib. Saudara kalau misalnya ada pesan penting dari orang yang mau mati, itu penting saudara. Ya enggak? Kalau misalnya ada orang di rumah sakit, udah napasnya udah Senin Kamis, udah megap-megap. Dia enggak manggil anak-anaknya. Enggak mungkin kan nanyain, kamu sudah beli tiket berlibur belum buat lebaran depan? Enggak mungkin kan, saudara kalau ada orang setengah mau mati, mau meninggal. Lalu ngundang anak-anaknya atau orang terdekatnya dan ngasih tahu sesuatu. Itu penting apa enggak? Pasti penting sekali. Dan ini yang Yesus lakukan. Waktu dia mau mati di salib, inilah pesan terakhir yang Yesus kasih tahu ke murid-muridnya. Dan hari ini menjelang akan peringatan kematian Tuhan Yesus. Kita sekarang dikasih tahu sama Tuhan, ini loh pesan terakhir. Dan hari ini kita akan menjadi orang-orang yang melaksanakan akan perintah terakhir dari Yesus. Oke, Lukas 22 ayat 24. Bahasa Inggrisnya. If I then, your lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya ada? Lukas 22 ayat 24. Oh, dicari dulu. Belum ada. Oke, saya bacakan. Jadi, Tuhan berkata, Jikalau aku ini membasu kakimu, Aku ini apa? Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Sekali lagi, saya mau Yohanes 13. Ayat 14 sampai 15. Oh, ini ya. Oke. Jadi, jikalau aku membasu kakimu, Siapa kata Yesus? Aku ini siapa? Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu, Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepada kamu. Nah, jadi saudara, Tuhan ini menekankan kata, Aku ini gurumu loh. Aku ini Tuhanmu loh. Karena apa? Karena harusnya yang melakukan pembasuan itu adalah budak perempuan. Jangankan budak laki, budak perempuan. Yang tidak dianggap yang paling rendah di dalam rumah itu. Seharusnya seseorang yang paling rendah adalah mereka yang melakukan pembasuan kaki. Tapi hari ini Yesus berkata kepada saudara dan saya, Pembasuan kaki dilakukan bahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menekankan hal itu, Supaya apa? Aku kasih teladan buat kamu. Untuk kamu saling membasu kaki, Walaupun aku ini Tuhan dan guru, Aku ini terhormat. Tapi aku mau melakukan itu buat kamu. Aku aja melakukan. Apalagi kamu, kamu harus melakukan. Kenapa Yesus ngomong gini? Karena murid-murid Yesus ini, Tuhan Yesus tahu. Kalau hari itu Tuhan kasih serbet ke mereka, Dan kain, dan baskom, Ayo saling membasu kaki. Mau gak murid-muridnya? Dijamin tidak mau saudara. Kenapa? Murid-murid ini kerjanya ribut. Murid-murid Yesus itu kerjanya ribut. Ada di, Wah saya tuh lupa nyatet ya. Saya lupa nyatet ayatnya. Tapi intinya gini, Murid-murid itu kerjanya bertengkar kenapa? Seringkali di tengah jalan, Tiba-tiba bertengkar, Terus Tuhan ngomong, Kamu ngributin apa? Kami meributkan siapa yang terbesar di antara kami? Nanti di surga pangkatnya paling tinggi siapa? Yang dapet jenderal bintang empat, Siapa kira-kira di surga nanti? Yang bisa duduk di sebelahnya Tuhan, Siapa nanti di surga? Mereka tuh ngributin hal-hal kayak gitu. Jadi Tuhan tuh tahu, Kalau Tuhan ngomong, Ayo saling basu kaki, Dijamin gak pada mau. Mereka itu orang kerjanya udah tua-tua gitu, Masih ribut-ributin siapa yang paling hebat. Kayak anak TK, Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling hebat? Siapa? Nah itu kan anak TK. Tapi Tuhan berkata, Itu mentalnya orang-orang Kristen tuh banyaknya seperti itu saudara. Gak mau kalah, Gak mau ngalah, Gak mau disuruh saling membasu kaki, Apalagi. Kalau Tuhan berkata, Kalau kamu disuruh membasu kakiku, Pasti mau. Karena aku guru, Karena aku Tuhan, Aku lebih tinggi derajatnya. Tapi coba kalau kamu disuruh saling basu, Pasti gak mau. Tapi hari itu Tuhan memberi teladan, Tuhan memberi contoh. Aku ini Tuhan, Aku ini guru, Aku bukan budak perempuan, Tapi hari ini, Aku membasu setiap kakimu. Jadi hari ini saudara, Pesan Tuhan untuk Pasca hari ini, Jangan kita lupa, Membasu kaki saudara kita. Apa sih artinya membasu kaki saudara? Ada tiga. Next. Membasu kaki itu artinya, Kita merendahkan diri atau melayani sesama. Tuhan berkata, Harusnya ini tugas pelayan perempuan. Tapi bahkan tugas pelayan perempuan, Yesus mau ambil. Kenapa? Tuhan Yesus ngomong, Misi saya datang ke dunia ini, Adalah untuk melayani. Misi saya ke dunia ini, Adalah untuk mati buat kamu. Berkorban untuk kamu. Seperti aku berkorban dan melayani, Kamu pun harus saling melayani. Ini pesan orang tua kepada anaknya, Sebelum meninggal. Biasa orang tua kenapa? Nanti kalau papa meninggal, Atau mama meninggal, Yang akur-akur sama saudara, Karena anaknya mungkin sepanjang hidupnya sering bertengkar. Mamanya sudah punya feeling, Nanti kalau saya mati ini rebutan warisan, Kayaknya. Nah ini Tuhan Yesus sampai mikir, Aduh ini murid-muridku, Murid-muridku. Kita tinggal lagi bertengkar orang. Jadi makanya Tuhan Yesus ngomong, Apa yang harus kamu lakukan saat nanti aku sudah mati, Dan tidak ada lagi di antara kamu. Kamu harus saling melayani. Kamu harus saling merendahkan diri. Kamu gak boleh lagi, Ngomong siapa yang lebih hebat, Siapa yang lebih keren, Siapa yang terbesar. No. Saling menundukan diri. Saling merendahkan diri. Saling melayani satu sama lain. Itu yang Tuhan inginkan, Untuk kita anak-anaknya lakukan. Yang kedua artinya apa? Membasu kaki itu kan membersihkan ya saudara ya. Membersihkan orang lain dari debu. Memaafkan dosa orang lain. Memaklumi kelemahan saudara seiman kita. Kenapa? Karena waktu itu kan Petrus ngomong, Tuhan kenapa kok kakiku doang? Basulah seluruh tubuhku. Tuhan ngomong, Tubuhmu sudah bersih. Kamu sudah mandi. Yang kotor, Cuman bagian mana? Kaki. Artinya apa? Kita semua ini kan sudah bersih saudara. Ya amin. Semua kita saudara seiman, Teman pelayanan, Keluarga kita, Mungkin sudah di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya itu, Ini berbicara tentang kasih dan memaafkan saudara seiman kita. Kita semua sudah bersih. Tapi seringkali kakinya masih kotor. Saudara seiman kita juga seringkali gitu. Sudah di dalam Tuhan. Sudah melayani mungkin. Tapi kadang mereka masih punya dosa. Mereka kadang punya kelemahan. Mereka kadang punya suatu hal yang ganjel di hati kita. Nah itu artinya mereka punya debu di kakinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membasuh, Memaafkan kelemahan, Kesalahan dan dosa saudara-saudara seiman kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, Artinya membasuh kaki itu bukan hanya membasuh dan membersihkan, Tapi menutup dosa orang lain. Saat seseorang itu jalan ke dalam satu ruangan, Biarlah kakinya terlihat sudah bersih. Artinya kita menutup dosa orang lain. Saudara saya tuh punya cerita tentang namanya menutup dosa. Di Jepang itu ada suatu kebiasaan hidup bersih yang luar biasa. Karena konon di Jepang itu, Anak umur TK sampai dengan kelas 2-3 SD, Mereka belum ada ulangan. Tapi mereka diajarin tata kerama, Tata cara hidup sopan santun dan bermasyarakat. Bayangin dari TK sampai SD kelas 2, kelas 3, Belum ada ulangan, Tiap hari kerjanya belajar PPKN. Tau gak PPKN? Pendidikan kewarga negaraan. Belajar gimana caranya sopan dan hormat sama orang tua. Gimana caranya hidup bersih. Gimana caranya kamu itu makan makanan yang sehat. Gimana caranya kamu itu bermasyarakat dengan baik. Bahkan anak kecil diajarin cara mandiri. Anak TK disana sukanya pergi sekolah sendiri. Dijemput sama kakak kelasnya yang rumahnya dekat. Dan diantar ke sekolah bersama. Orang tuanya bahkan sudah tega membiarkan mereka hidup mandiri. Nah itu mereka diajarin. Salah satu budaya Jepang itu adalah sangat bersih. Dan anehnya disana walaupun bersih tidak banyak sampah. Tidak banyak tempat sampah juga. Saya waktu itu pernah ke Jepang berapa waktu lalu. Saya nanya, hal yang saya susah temuin di Jepang ini adalah tong sampah. Saya bilang gitu. Saya nanya ke tour guide saya, kok ini bersih kayak gini kok gak ada tong sampah di mana-mana ya. Padahal harusnya secara pemikiran harusnya karena banyak tong sampah jadi orang buang sampah kan gampang. Jadi bersih. Eh ternyata ini bersih tapi tidak banyak tong sampah. Lalu akhirnya tour guide saya ngomong, oh dia mengeluarkan kantong plastik dari sakunya. Dan berkata, karena di Jepang kami membuang sampah di rumah masing-masing. Hah? Jadi kalau ada sampah di jalan atau kami harus buang sampah, kami kantongin sampahnya. Kantongin di kantong plastik, masukin ke tas atau ke saku. Nanti di rumah baru dibuang. Suatu hari ada seorang turis Indo. Dia ceritain ini di Reels. Saya itu pergi ke Jepang untuk pertama kali. Jadi dia itu tidak tahu budaya Jepang tentang kebersihan yang sangat ekstrim ini. Suatu hari saya merokok di tempat umum. Lalu saya buang rokok saya sembarangan di depan saya. Dan saya injek rokoknya. Tiba-tiba setelah saya mau pergi meninggalkan rokok saya itu. Ada seseorang Jepang datang ngambil putung rokok saya. Dan membersihkan abu di jalan. Kan dia kan nginjek kan? Ya kan? Dia nginjek rokoknya, abunya kan ada tuh di jalan. Itu abunya juga dibersihin sama dia. Rokok dan abunya dimasukkan sama dia ke kantong plastik. Lalu dia kantongin. Dan dia sebelum pergi membungkuk sama saya. Lalu dia pergi. Malunya saya, malu banget. Dia bilang gitu. Lalu saya nanya ke turga saya. Kenapa orang ini melakukan ini? Diceritain. Saya tadi buang putung rokok. Saya injak. Orang itu datang bersihin sampah saya. Lalu turga itu ketawa. Gak apa-apa pak. Di Jepang, orang itu merasakan membersihkan sesuatu milik orang lain. Itu adalah ibadah. Itu adalah perbuatan baik. Dan dia akan mendapat imbalannya. Makanya dia membungkuk ke bapak. Orang itu membungkuk loh terakhirnya. Kepada orang yang nyampah di depan dia itu. Karena orang itu merasa, aku mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Aku mendapat kesempatan untuk membersihkan dosa dan kesalahan orang lain. Maka aku akan mendapat pahalanya telak. Karena itulah orang itu membungkuk kepada bapak. Berterima kasih. Karena bapak nyampah. Sehingga dia bisa bersihin. Dan dia tahu itu adalah suatu kebaikan yang akan dia tuai kelak. Saudara, orang Jepang itu bukan orang yang kenal Tuhan. Orang Jepang itu nyembahnya matahari kan? Kalau gak salah dewa ra. Ya pokoknya dewa matahari lah. Tapi mereka bisa mempraktekan apa yang Yesus suruhkan dan Yesus perintahkan. Yang dia meneladani Yesus. Mereka meneladani Yesus. Makanya kita ini sebagai orang-orang Kristen. Kalau suatu hari memang kita harus memungkuk sampah dari saudara kita. Katakan, ini adalah suatu kebaikan yang Yesus ajarkan. Dan saya percaya kalau saya diberi kesempatan untuk melakukan ini membersihkan dosa orang lain, menutupi dosa orang lain, membasu kaki orang lain, mengampuni, memaklumi. Dan saya harus mengambil sampahnya. Saya akan mendapat suatu balasan yang kelak. Karena ini yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya kan? Nah, sebenarnya ada hal yang udah pasti kita terima kalau kita mengampuni orang lain saudara. Yang pertama, apa manfaat pengampunan? Ini adalah suatu yang pasti kita dapat karena ini firman. Manfaat pengampunan adalah kita harus mengampuni agar diampuni. Tuhan berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu enggak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi hal pertama, keuntungan pertama, di saat kita mengampuni orang lain, kita menutup dosanya, kita membersihkan kakinya, adalah kita juga akan diperlakukan sama. Kita akan diampuni. Karena, saudara, kalau orang lain kakinya kotor, jangan sangka kita kakinya bersih. kita pun kakinya kotor. Tapi Bapak di surga akan mengampuni kekotoran kita dan membasuh kaki kita juga. Manfaat yang kedua apa sih kalau om mengampuni? Agar kita bisa bahagia dan sehat. Saya pernah berkata kepada seseorang yang susah mengampuni orang lain. Dia sama mertuanya dendam. Dia sama mertuanya, mertuaku kok jahat ya sama aku, enggak pernah menganggap aku anaknya. Gitu lah istilahnya ya. Saya bilang, eh kamu kalau mau ngampuni mertua kamu, kamu mikirnya gini. Jangan mikirin perbuatan jahatnya dia. Tapi pikirkan dirimu sendiri. Saudara tahu kalau orang mengampuni itu sebenarnya yang untung tuh dirinya sendiri. Saya membaca satu artikel ini bukan artikel Kristen ya, ini artikel biasa ya. Menyimpan emosi negatif mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. ini mencakup resiko penyakit jantung, insomnia alias kurang tidur, gangguan kecemasan. Mengampuni bukan hanya untuk mereka yang berbuat salah, tapi untuk kesejahteraan kita sendiri. Ini bukan artikel Kristen. Ini saya kutip dari artikel biasa kesehatan. Emosi negatif, kalau kita enggak bisa ngampuni orang kan hati kita panas. Kalau kita dendam, kesel sama seseorang, otomatis emosi kita negatif. itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi akan kesejahteraan kita. Jantung kita jadi enggak beres, tidur susah, makan susah, bahagia juga enggak. Dan next ya, saya juga membaca tentang hormon apa yang keluar saat kita itu bahagia. Serotonin keluar saat kita bersyukur dan positive thinking. oksitosin keluar saat kita punya hubungan baik dengan sesama. Jadi saudara, Tuhan berkata, ayo basuh kaki sesamamu, ayo saling merendahkan diri, jangan bertengkar. Ayo, jangan saling menuduh dan menyalahkan. Ayo tutupi dosa yang lain, hidup damai. Itu tujuannya apa Tuhan ngomong? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri saudara dan saya. Kebahagiaannya bukan dinikmati oleh orang yang kita ampuni, tapi kebahagiaannya dinikmati oleh kita. jadi hari ini ingat-ingat siapa yang mungkin masih mengganjal di hatimu? Apakah mertuamu? Ini berlaku untuk orang-orang yang lagi streaming juga. Ayo hari ini kita semua berbenah diri. Tuhan ingin anak-anaknya menjelang Jumat Agung ini saling membasu kaki. Kita harus mengampuni kesalahan orang terdekat kita. Kita harus mengasihi dan menutup dosa-dosanya. Kenapa? Kok enak di dia? Bukan enak di dia. Banyak orang yang mikir kalau aku ngampuni dia enak di dia dong. No. Tuhan berkata itu baik untuk kita. Karena semua hormon-hormon yang baik untuk tubuh yang menyehatkan organ-organ kita keluar di saat kita mengampuni. karena hormon-hormon yang baik di dalam tubuh ini bekerja di saat kita melepaskan pengampunan hidup damai dengan orang lain. Kita positive thinking itu semua keluar. Dan hormon itulah yang membuat awet muda hormon itulah yang membuat sehat hormon itulah yang membuat kita berumur panjang hormon itulah yang membuat kita bahagia dan sebagainya. Jadi saudara hari ini firman dan pesan Tuhan untuk Jumat Agung ini adalah saling membasuh kaki. Kalau hari ini kau merasa di dalam rumahmu di rumah tanggamu ada ganjelan sama seseorang basuh kakinya sebelum Jumat Agung. Basuh dan katakan aku mengampuni semua kelemahanmu aku mau menutup semua dosamu dan selesai aku gak ada ganjelan apa-apa. Kalau ada saudara seimanmu atau ada siapalah temanmu Tuhan berkata jangan datang ibadah kalau kau masih ada ganjelan. Dan hari ini Tuhan katakan sebelum Jumat Agung jangan ada ganjelan sama siapa-siapa. Telah dani Yesus Yesus itu derajatnya lebih tinggi dari murid-muridnya tapi dia berkata aku ini guru aku ini Tuhan tapi aku mau melakukan ini untuk kamu terlebih kamu masing-masing salinglah membasuh kaki. hari ini mari kita mengingat siapa orang yang kita ada sedikit mungkin ganjelan atau apa bereskan. Bereskan hati dan Tuhan berkata saat engkau membereskan hatimu membereskan hidupmu engkau tidak ada ganjelan engkau damai sejahtera maka engkau pun akan sejahtera. Amin mari kita praktekan selamat membasuh kaki mari kita menjadi pelaku firman Amin Saudara mengampuni dan memaafkan kalau mengampuni itu lebih daripada memaafkan sebab kalau sekedar kita memaafkan itu kemungkinan besar masih ada sesuatu hal yang ganjel dalam hati tapi kalau mengampuni itu lebih daripada memaafkan dan memang itu tidaklah hal yang mudah saya hanya mau memberikan sesuatu tip yang saya alami kalau ada orang yang menyakitkan hati dalam hidup saya sampai susah banget untuk mengampuni saya hanya mengatakan kepada Tuhan Tuhan ajar aku punya hati seperti engkau soalnya Tuhan Yesus itu diludahi dikhianati sama murid-muridnya sendiri sama Petros ya iya lebih-lebih sama Judas bahkan sampai Tuhan Yesus itu dicium tapi buat diserahkan gitu loh itu benar-benar sangat menyakitkan hati tapi Tuhan Yesus itu benar-benar mau nerima Petros kembali sebenarnya ini andai kata ceritanya di dalam Alkitab itu ya andai kata dalam tanda kutip Judas itu kan sadar Judas itu sudah sadar bahwa dia itu salah dia menyerahkan uangnya kembali menandakan dia itu saya tahu saya salah ini uangnya kita kembaliin kan imam-imam tidak mau andai kata setelah itu dia itu tidak malu dan dia kembali kepada murid-muridnya kumpul lagi ya terus begitu tiga hari dia datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun minta ampun ini andai kata kemungkinan tidak tidak seperti cerita yang kita dengar dari Alkitab Petrus dia menyangkal Tuhan siapa yang tahu pada saat dia menyangkal Tuhan Yohanes Yohanes itu tahu persis karena dia waktu itu sama-sama Petrus jadi Yohanes itu tahu persis bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan Yohanes tahu tapi di dalam Alkitab dikatakan Petrus itu balik dan sama-sama Yohanes lagi tidak malu dianya untuk mengakui bahwa dia salah dan Yohanes pun mau menerima dia kembali tidak ngomong gini kamu nyakal guru saya tetap bisa mengerti jadi kita harus tahu sekalipun kita tahu bahwa banyak hal yang kita alami banyak hal kita susah untuk menyakit disakiti dan kita minta maaf minta ampun kepada Tuhan Tuhan ampuni aku kalau aku kurang bisa dan belum bisa mengampuni ingat selalu dalam benak kita Yesus melakukan itu dan saya adalah muridnya saya saya akan dimampukan untuk saya dapat mengampuni orang lain kita berdoa saat ini untuk benar-benar mengoreksi hidup kita dalam menghadapi akan Jumat Agung pada tanggal Jumat ini mari kita berdoa Bapak dua hari lagi kami akan masuk dalam Jumat Agung Tuhan memperingati bahwa engkau sudah melakukan perkara-perkara menjadi contoh untuk kami engkau koreksi akan hidup kami ya Tuhan supaya kami boleh berada dalam jalur yang benar beres di hadapan supaya tidak ada penghalang dalam hidup kami untuk dapat mengenal engkau lebih dalam lagi terima kasih untuk kasih setia Bapak saat ini kami datang di hadapan Tuhan kami sungguh-sungguh mohon perlindungan yang daripadamu kemanapun kami pergi Tuhan karena hari-hari di hadapan kami adalah hari-hari yang jahat perlindungan yang daripadamu turunkan atas hidup kami terima kasih untuk semuanya Bapak damai damai sejahtera tetap terjadi pemberesan terjadi Tuhan saling mengampuni terjadi Tuhan roh ketidakpuasan Tuhan engkau 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 sendiakan menyingkirkan berikan hikmat pemikiran yang jelas semua yang dilakukan jangan sampai menghancurkan bangsa ini biarlah bangsa ini yang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar menjadi negara kesatuan terima kasih untuk semuanya Bapak kami berdoa pada saat ini engkau sendirian terus memegang kendali atas bangsa ini Tuhan kami saat ini juga berdoa untuk semua bencana-bencana yang kau izinkan terjadi biarlah bencana-bencana ini kau buat minimal Tuhan sehingga tidak akan membahayakan dan menghancurkan bangsa ini kami mohon perlindungan yang daripadamu keamanan menjadi milik kami terima kasih untuk semuanya kami juga minta daya tahan tubuh Tuhan karena perubahan hawa ini yang membuat kami selalu merasakan ada perkara-perkara yang mengganggu kesehatan kami kami berdoa saat ini biarlah engkau yang akan memberi kekuatan memberi daya tahan tubuh untuk hidup kami kami terima daya tahan tubuh yang baru kami juga berdoa buat semua pergumulan daripada setiap anak-anakmu baik pergumulan sakit-penyakit pergumulan persoalan-persoalan ekonomi dan yang lain kami hanya minta anugerahmu turun atas hidup kami supaya perlindungan dan kesembuhan yang daripadamu turun atas kami jalan keluar kau berikan buat kami Tuhan terima kasih untuk kasih setia kami mengucap syukur karena kau juga amat sangat baik dalam nama Tuhan Yesus mari kita masuk dalam pengurapan dalam nama Tuhan Yesus apapun malapetaka yang terjadi di sekitar kami Tuhan apapun musibah yang terjadi di sekitar kami kami tahu pengurapanmu akan membuat kami ada dalam perlindunganmu dalam nama Tuhan Yesus biarlah perlindungan yang daripadamu turun atas hidup kami kau yang akan membuat mata kami diurapi telinga kami kami urapi Tuhan dipir mulut kami dan hati kami biar setiap hari kami ada dalam pengurapan yang daripadamu kau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami kau berkati tangan kami Tuhan dan kaki kami hari ini kami minta penyertaanmu dalam perjalanan kami dan di dalam apa yang kami kerjakan hari ini semua adalah pekerjaan yang menghasilkan perkara yang ajaib kami menerima berkat yang sudah kau sediakan buat kami hari ini anugerahmu besar buat kami Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu segala pujian hormat kami naikkan di hadapan Tuhan karena kami tahu engkau beserta dengan kami dalam nama Tuhan Yesus amin saudara saya berharap kemanapun saudara akan pergi jangan lupa pengurapan jangan lupa untuk setiap kendaraan yang kamu pakai diurapi supaya jangan sampai kita ini mengalami perkara-perkara yang tidak baik dalam hari-hari yang ada di depan kita Tuhan memberkati saudara semuanya terima